ZAR ZAR Lo tenang, oke? Masalah ini gak seburuk apa yang lo pikirin Kalo misalkan Pak Ferdy mau marah-marah Udah-udah aman, bokap lo gak ada Sa, tapi bokap gue pagi-pagi kemana ya? Gue udah pergi aja Aduh, gue juga gak tau ZAR Om Kemal gak pamitan sama gue Ya, ini udah jalan aja, gue shift siang kok hari ini Bentar-bentar, tapi gue tadi liat Di tempat cucian kotor Gak ada bajunya dia Janjain dia semalam gak pulang ya Dia kemana ya, Sa? Udah-udah, yang penting sekarang Lo jalan, oke? Keburu nanti lo ketemu sama Om Kemal Tauan, aduh, disana lo bakal dirobek-robek lagi deh ya Barah kan udah bikin ini semaleman Ya, disana Udah juga sih, yaudah Sa Gue pergi dulu ya Iya Sa, ya, ya Eh Kenapa? Ada yang ketinggalan Oke Lu bilang makasih banyak, udah selalu semuatin gue Thank you, I love 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 you so much Sampai, bye Good luck, good luck Ah Besar Lo beruntung banget bisa ngejar impian lo Semoga aja Lo bisa ngelewatin semua rintangan Supaya lo bisa menjadi seorang desainer Maaf, Pak Apaan sih kamu ini kalau jalan lihat-lihat dong? Iya, iya, maaf, Pak Eh, itu Jangan diinjak, Pak Ih Apa ini? Itu 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 desain aku, Pak Buat jazznya Mas Kenzi Desain kamu Desain kamu Kenapa ada tulisan Kenzi award segala Jangan-jangan ini jazz yang mau dipake Kenzi di acara awarding night nanti Desain Desain kamu Iya, Pak Apa-apaan sih kamu ini? Manajer kok pake gambar-gambar segala Pak Pak Kenzi Pak Ehm Mas Kenzinya kayaknya lagi di kamarnya Biar aku panggilin ya, Pak Sebentar Udah, cukup Gak usah panggil dia Gak perlu Ini urusan saya sama anak saya Kamu gak perlu ikut campur Saya tahu kau manajernya Tapi bukan berarti kau mesti ikut campur urusan keluarga saya Maaf, Pak Saya cuma Cukup Gak perlu banyak bicara kamu Zer Kenapa? Kalian berdua pergi dari sini Saya kesini cuma mau ketemu sama anak saya Keluar Keluar Zer, ayo Ayo, ayo Ayo, Pak Kenzi Kenzi Oh, ini hasil karya Zara kan? Bagus kan? Oh iya ngomongin Zara dia dimana ya? Zara Zara Apa Panci kamu ini? Jangan permalukan diri kamu sendiri Maksud kamu tuh apa? Sorry, Pak Kan? Ya begitu pun juga Zara, Pak Harusnya Papa gak boleh ngomong kayak gitu Kamu Kamu masih belum sadar juga, Pak Yang kamu lakukan ini di kelewatan Karir kamu kamu bina susah payah Setengah mati Sampai kamu bisa sebesar ini Dengan kegilaan kamu ini kamu ngancurin begitu aja Nekat kamu Apapun itu, Pak Itu adalah keputusan aku Jadi aku tetap akan memilih Pak Zara Karena aku suka kok asal karya dia Menurut aku itu bagus Kamu harus dipikirin baik-baik Gimana kalau rencana kamu ini gagal? Pak, udah ya Pak Tolong gak usah berdebat lagi Aku capek berdebat sama Papa Apapun hasilnya nanti Aku akan terima kok Mau nanti Zara jelek Atau dia gak kerja maksimal Meskipun aku yakin Zara bakalan kerja maksimal ya Karena itu keputusan aku, Pak Aduh 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 Jangan sampai deh Mereka berdua ribut gara-gara aku Zara Lo tenang Oke Masalah ini gak seburuk apa yang pikirin Kalau misalkan Pak Verdi mau marah Marah aja Kan lu bukan kerja buat dia Ya gak gitu juga Vin Tapi aku gak mau Jadi sumber masalah Antara Pak Verdi sama Mas Kenzi Tambah lagi Mbak Olive Zara lu itu bukan sumber masalah Zara Merekanya aja nyalain lu terus Gue tau nih karena apa tau gak Karena mereka itu tau lu tuh bener Mungkin mereka iri Suka bercanda kamu Hiri dari mana Kenane aja Orang jelas jelas mereka punya apa yang aku gak punya Mereka punya semuanya Vin Ngapain mesti iri sama aku Mungkin mereka punya semuanya Zara Tapi satu hal yang gak mereka punya Apa? Ketulusan hati Lo punya itu Lo orangnya tulus banget Zara Lo ngebantuin orang Tanpa harus minta imbalan Lo sadar gak sih? Lo kerja melebihi kapasitas lo Lo gak pernah menyakitin orang Itu yang mereka gak punya Zara Tapi lo punya Oh ah Lo pasti cuma mau hibur aku doang Kan ngomong kayak gitu Oh Vin Tapi masalah ini bener-bener bikin aku cemas Aku emang gak jago desain Tapi aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin Coba maniat desain lo Coba deh Menurut kamu kurangnya apa? Biar aku bisa revisi sebelum kasih maskennya Itu ada tiga desain sebenarnya Cuma suatu hari dibosong Opa Verdi Semoga aja gak dirusak deh Gimana? Kok gak ada komentar sih jelek ya? Enggak Dua-duanya sih bagus Punya siri khas masing-masing Kalau kamu paling suka yang mana? Nih Yang ini nih Jadi keliatannya tuh kayak Gak pasaran gitu loh Korean-Korean style gitu Bagus? Iya Rata selera kita sama Aku juga sebenernya paling suka yang ini sih Ah Iya Sama berarti Semoga aja mas Kenzi suka deh salah satunya Tenang aja Lagi-lagi sih Davin Kenapa sih Di saat Zara ditekan keadaan Selalu aja di Davin disitu Davin kenapa ya bisa selalu masuk di momen yang pas? Kalau gini Zara kan gak akan pernah sadar Kalau saya tuh udah ngasih perhatian lebih ke dia Zara Zara Saya mau bicara sama kamu Ini mas Semoga aku gak diambung sama mas Kenzi soal desainnya Oke oke Lo tenang aja Mau gue temenin gak? Enggak gak usah Kasih kamu anterin Enggak aku gak mau bergantung lu sama kamu Tenang aku pasti bisa ngadepin ini semua sendiri Oke, oke, oke. Yaudah. Good luck ya. Semangat.